Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara dalam rangka hari Bayangkara ke-76 tahun 2022, Polda Kepri menggelar lomba menembak TNI Polri bersama dengan Awak Media. Dalam kegiatan kejuaraan menembak ini, Dansat Brimo Polda Kepri, AKBP Ahmad Nurman Ismail, keluar sebagai jawara untuk kategori TNI Polri dan wartawan Batampos Juanda untuk kategori pimpinan redaksi dan wartawan. Telah memeriahkan hut Bayangkara yang ke-76, yang jatuh pada 1 Juli mendatang, Polda Kepulauan Riau menggelar berbagai macam perlombaan. Salah satunya perlombaan menembak yang digelar pada selasa pagi di lapangan tembak seligi 001 Polda Kepri. Hadir dalam kegiatan menembak ini, Wakap Polda Kepri Brigjen Pol Rudi Pranoto, Pejabat Utama Polda Kepri, para Komandan TNI, Ketua PWI, Ketua IJT, Ketua Aji Kota Batam, serta pimpinan redaksi dan awak media di Provinsi Kepri. Dalam kejuaraan menembak ini, keluar sebagai jawara untuk kategori TNI dan Polri, Wakil Komandan Satuan Brimo Pdaerah Polda Kepri, AKBP Ahmad Nurman Ismail, disusul juara kedua, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, dan juara ketiga, Karo SDM Polda Kepri, Kombes Pol Deni Setia Utomo. Selanjutnya, untuk kategori Pimpret dan Awak Media, juara satu diraih oleh wartawan Batampos, Vizka Juanda, juara dua Alboin, dan juara tiga Romus Panca Nugraha dari Media Gatra. Wakil Komandan Satuan Brimo Polda Kepri, Brigjen Pol Rudi Pranoto mengatakan, kegiatan ini merupakan rakaian Hari Bayangkara ke-76, digelar lomba menembak untuk TNI Polri beserta rekan-rekan wartawan, sehingga hubungan antara aparat keamanan dan wartawan terus terjalin dengan baik. Pagi ini dalam rangka menyambut Bud Bayangkara ke-76, jadi kita mengadakan lomba menembak untuk TNI Polri berserta rekan-rekan wartawan, sehingga hubungan antara aparat keamanan dengan wartawan akan terjalin dengan baik. Untuk pesannya Pak Pak? Pesan-pesan, semoga kegiatan ini bisa tetap berlanjut, dan hubungan antara wartawan dengan TNI Polri akan tetap terpelihara dengan baik. Sementara itu, Ketua PWI Kepri, Chandra Ibrahim mengatakan, kegiatan menembak ini sangat bagus untuk meningkatkan silaturahmi antara TNI Polri dengan awak media, asosiasi media maupun teman-teman wartawan pada umumnya. Kegiatan menembak ini menurut Chandra Ibrahim sebuah hal yang sangat positif untuk meningkatkan kerja sahabat ke depan. Ini bagus untuk meningkatkan silaturahmi antara aparat, terutama TNI Polri dalam rangka bayangkara bersama awal-awal media, asosiasi media maupun teman-teman wartawan pada umumnya. Ini sebuah hal yang sangat positif untuk menjalin silaturahmi dan meningkatkan kerja sahabat. Dan hubungan ini semakin membuat suasana peliputan, suasana kegiatan di TNI Polri, terutama khususnya di Polri ya, semakin meningkat dengan adanya ketemuan. Untuk pemirsa ketahui, dalam rangka hutbangkara ke-76 tahun ini, Wadah Kepri telah menggelar berbagai serangkaian kegiatan, seperti rangkaian olahraga, keagamaan, serta bakti sosial, dengan membagi-bagikan ribuan paket sempako. Ndang Kurnia melaporkan dari Batam.